Halo semuanya, selamat datang ke hari semesta baru Kita akan lanjutkan kesempatan tentang pasif voice untuk menginginkan Anda Pasif voice, konstruksi, terjadi ketika Anda membuat objek yang berhubungan ke subjek yang berbicara Intinya pasif voice itu ketika objeknya dikenai pekerjaan Terus posisinya di kalimat itu objeknya digeser ke depan Jadi subjek kalimat Yang paling baku dari pasif voice That you must always remember Pasif voice consisted of two important things Yaitu to be plus verb 3 Jadi verb 3 itu berarti maunya temenan cuma sama dua Verb 3 itu maunya temenan cuma sama dua Yaitu to be dan have, has, had So kita ke diskusi hari ini Jadi pasif voice itu beda waktu nanti beda bentuknya Beda penyajiannya Tapi sebenarnya artinya kurang lebih sama Remember bahwa di bahasa Indonesia itu gak ada dimensi waktu ya Dimensi waktu di verbnya Jadi kita tuh gak ada finite verbs gitu loh Jadi kalau kita mau bilang sebuah fenomena itu beda waktu terjadinya Itu yaudah tinggal nambah adverb of time aja Sementara kalau bahasa Inggris gak bisa Gak bisa banget Kalian harus jelasin to be nya itu harus kayak gimana Nah sekarang kita ke yang dimensi waktu paling awal Yaitu past tense Here we have past to be plus verb 3 Ini easy sih Kalian bisa lihat list of the samples Itu ada She was promoted Their house was auctioned Ya promoted artinya direkomendasikan Objected artinya Diturunkan Ini berhubungan dengan jabatan Terus ada auctioned Itu dilelang Nah gimana kalau mau nambahin not jadi negatif Yaudah tinggal melekat ke to be Jadi you do not need to worry Semua kalimat pasif Itu kalau mau dijadikan negatif Notnya melekat ke to be nya Kecuali dua Nah nanti kita cek ya Yang dua itu apa aja Nah gini Jadi kalau past tense itu Yaudah pokoknya notnya melekat ke to be Nah kalau yang dibikin kalimat tanya Yaudah kalimat tanya itu pada prinsipnya You just need to resuffle Verb and subject Jadi yaudah Subjectnya ditukar tempat aja Verbnya pindah ke depan Subjectnya dipindah ke belakang Nah she was promoted Jadi was she promoted He was abducted Jadi was he abducted Tuh Your necklace was broken Jadi was your necklace broken Atau they were divided Were they divided Gitu Gitu aja sih Apa Prinsipnya passive voice Kayak gitu Terus Disini ya Yang present tense Sama Jadi She is promoted He is abducted Yaudah notnya Melekat ke to be She is not promoted The paragraph is not elaborated Terus kalau dibikin kalimat tanya Ya tinggal di resuffle tadi ya Ditukar tempat aja She is promoted Jadi is she promoted Gitu Is your necklace broken Gitu Jadi Not really difficult lah ya Untuk past dan present tense Nah Yang mungkin Agak challenging Ada di dua hal Yang pertama Present continuous tense Yang kedua adalah present perfect Ini adalah Kesulitannya tuh Levelnya agak lebih tinggi Karena Satu dari Proses membentuk kalimatnya itu Rumusnya tuh Agak lebih ribet gitu Dibanding yang Present dan past Kita cek ya Jadi kalau tadi Kita lihat Present dan past itu Kan to be nya satu kali ya She is promoted She was promoted Nah kalau continuous tense Itu Be nya double Jadi To be Terus ditambah lagi Being So she is being promoted He is being adopted Their house is being auctioned Nah Kalau di Kasih Kalimat negatif Yaudah To be nya tetep dua Gitu loh Jadi ada Is sama ada Being Jadi ada to be Tapi ada being nya Gitu So the room is not being clean The ladder is Not being delivered Gitu Suratnya Is not being delivered Nggak Nggak sedang dikirimin Gitu Jadi mungkin Ya nggak jadi lah Gitu It's not being delivered The room is not being clean Ruangnya tuh Belum Belum mulai dibersihkan Gitu Nah jadi Yang agak challenging Ini sih Kalian harus Make sure Bahwa ini ada Dua to be Gitu loh Ada dua be Di continuous Jadi ada be Itu sendiri Terus ada being Nah Tapi Ini jarang Dipake sih Di Conversational discourse Though You need to know ya Kalian tetap harus tau Prosesnya gimana Jadi nanti Kalau diajak ngobrol Are you being What is that Are you being taught Kamu lagi Diajar Gitu Are you being Hold on Are you being treated Are you being learned Are you being Recommended Kamu lagi dipromosiin ya Kamu lagi direkomendasiin ya Gitu So You can Understand the meaning Gitu ya Terus Ada Kalau kalimatanya Simple sih Resuffle aja Jadi kalau She is being promoted Ya udah Verbnya dipindah ke depan ya Is she being Promoted The temple Are being rebuilt Candinya lagi Dibangun ulang Terus Kalau dibikin kalimatanya Ini candinya Lagi dibangun ulang ya Yaudah Are temple Being rebuilt They are being Divided Kalau kalimatanya Jadi They Are they Being Divided Gitu Mungkin Ini cocok Untuk kondisi MU Versus Liverpool ya Waktu lagi nonton Terus Waduh Are they being defeated Kayaknya mereka Akan kalah deh Gitu Are they being defeated Apakah mereka sedang dikalahkan Oke Nah Terus Yang Berikutnya Challenging berikutnya Adalah Present perfect Dari tadi kan kita Enak ya Pokoknya ada Be Be verb 3 Be being verb 3 Kalau perfect tense Itu Kalian harus Nambah ini loh Have has Have has Atau kadang-kadang Mungkin kalau Past perfect tense Halus pakai hat Tapi Past perfect tense Itu Jarang banget Dipakai sih Di corpus Of spoken discourse Itu jarang dipakai Jadi yang sering dipakai Present perfectnya Karena untuk menyatakan Sudah gitu ya Sudah dari dulu Dan sekarang masih Tuh So Kalau kalian mau bikin Palimat pasif Untuk ngejelasin Sudah terjadi Yaudah pakai ini aja Have has Been Ya diinget-inget ya Jadi kalau Continuous to being Kalau Perfect Been Gitu Terus verb 3 Iya Agak panjang ya Tapi gak apa-apa Contohnya apa sih She has been promoted Dia udah dipromosikan You have been removed Gitu ya Kalian paling sering Dengar itu Atau lihat Atau baca Itu tuh Di beberapa Aplikasi Gitu ya You have been removed From whatsapp group Kayak gitu Misalnya Atau You've been admitted To zoom meeting Gitu Ya Itu pasif yang Present perfect Nah kalau mau dibikin Not Gimana Gitu Yaudah Kalau tadi kan Not selalu melekat ke To be ya Nah yang ini Khusus perfect Itu notnya Melekatnya ke Has Have Jadi misalnya The paragraph Has not Been Elaborated Paragraphnya Belum Di Elaborasi The letter Has not Been Delivered Misalnya Suratnya Belum Dikirim The letter Has not Been Accepted Suratnya Belum Diterima Entah Nyangkut Dimana Gatau Gitu ya Nah untuk kalimat Tanya Ya simple Resolve She has been promoted Jadi has she been promoted Your necklace has been broken Has your necklace been broken They have been defeated Have they been defeated Has he been abducted Has their house been auctioned Gitu Jadi Tinggal tuker tempat aja Nah yang berikutnya Ini kita punya future tense Sebenarnya future ini ada will be dan going to ya Sejauh yang kita ingat Will be itu masih wacana Going to itu udah 95% bakal kejadian gitu ya Tapi Kalo pake going to be Itu kalian Agak lebih ribet lagi Kalian harus nambah To be Plus going to be Gitu Ya so Di slide ini sih Insinan kasih Going to be Tapi I suggest you pake will be aja ya Untuk Untuk this semester Oke So She will be promoted Dia akan dipromote He will be abducted Dia akan di Intinya akan di Gitu Nah karena will ini juga bagian dari models Ya kalian mungkin akan ketemu juga Should Could Terus must Gitu ya Yaudah Tinggal dikasih be aja Misalnya She could be promoted Itu He should be abducted Itu juga gak masalah Jadi Intinya Kalo kalian ketemu Future tense Atau model Ya udah Tinggal ditambah be aja Terus for 3 Kalo dibikin negatif Negasinya Dia Enak sih Dia ngikut sama Willnya Ikut sama modelnya Misalnya The paragraph Will not be Elaborated The letter Will not be Accepted Itu The house The house Will not be Abducted He Will not Be Oke aku kebalik The house Will not be Auctioned He will not Be abducted Or she Will not be Promoted Gitu Untuk Interrogatifnya Ya Tinggal Receval She will be Promoted Jadi Will she Be promoted Will your necklace Be broken Will they Be divided Gitu Nah sekarang Kita coba Cari Passive voice Ini kalo Beredarnya Gimana sih Kalo di Di dunia Kita sehari-hari Gitu Ini gampangnya Di lagu Ya Kayaknya Ada tujuh Potongan lirik Dan ada Delapan Artist Sorry Ya delapan Bener Nah Coba kita Tebak ya Nomor satu Ada She will be loved Ini untuk Menunjukin Passive voice Yang future She will Be loved Terus Artinya Dia akan Dicintai Gitu Dia akan Disayang Banyak orang Misalnya Ya ini lagunya Yang barun five Number two And I've been so caught In my job Ini Semua hafal ya Kayaknya Lagunya siapa And I've been so caught In my job Justin Bieber Disini ada Present perfect Tuh I have been I Terus Have Verb tiganya Adalah Been Sorry I have been Verb tiganya Adalah Count Oke Kan tadi Present perfect Rumusnya adalah Subject Plus Has Have Plus Been Terus baru Verb tiga Jadi Beennya disini Bukan berlaku Sebagai verb tiga Tapi berlaku Sebagai rumusnya I have been Verb tiganya adalah Count Aku Ter Tersekap Tersekap Dalam pekerjaan Jadi sibuk banget Jadi selain Kalian bisa bilang I'm busy Kalian bisa Bilang I'm So caught In my job I've been So caught In my job Oke Nomor tiga Ini sih Dari Situs yang Reliable Untuk Liriknya Tapi Kayaknya Ada yang Harusnya tuh Present perfect Yaudah Kita cek yuk I heard that You're settled down You're settled down Settled down itu Apa namanya Mapan ya Sudah mapan So you are You Terus To be Are Verb tiganya Settle down Nah ini yang You are found You are found tuh Kamu ditemukan Jadi ini you have Kayaknya You have found a girl Kamu sudah Menemukan Cewek Jadi ini gak Gak pasif ya Have found Have found itu Present Present perfect Biasa Nah yang ini Yang you're married You are married Now Itu Kamu Kamu dinikahi Ini menarik ya Kalau di bahasa Indonesia Kamu menikah Aku menikah Tapi kalau di bahasa Inggris Aku dinikahi Kamu dinikahi You are married I am married Oke So The next one Number four I want to be known by you I'm a goner Oh by the way Nomor tiga lagunya Adele ya Number four I want to be known Aku mau diketahui oleh kamu Aku mau kamu tahu gitu sih intinya Tapi dia buat jadi pasif ya Aku mau diketahui oleh kamu I'm a goner So ini juga Pasif voice yang present ya To be nya kok gak is MR Mem Kok to be gitu aja Ya gak apa-apa Kan tetep dia to be Jadi to be itu gak selalu Di Apa ya Dituliskan atau diucapkan dengan is MR Kadang-kadang Ya to be Karena disini ada kata want I want Want masa Gak pake tu gitu kan Jadi I want to be known by you Oke Number Four Ini lagunya 21 Pilots Number five Mom I'm all grown up now Ya ini pasti voice untuk present tense I Terus ada verbnya am Verb tiganya adalah Grown up Lagunya Maherzain ya Aku udah tumbuh dewasa Number six We were given So many prizes We changed the desert Into oasis We were given Nah ini Pasif voice untuk yang Past Ya Were given Kita dikasih Kita dulu dikasih banyak hadiah Kita mengubah Gurun menjadi oasis Gitu Ini juga Lagunya Maherzain Yang terakhir Can you tell me What have I done so wrong Can you tell me What am I supposed to do Jadi Ini pasti voice yang kalimat tanya Ya Have I done so Have I done so wrong Have I done Have I done Apa yang udah Kulakukan What have I done so wrong Apa yang Salah banget sih Apa yang udah kulakukan Dan itu salah banget Ke kamu tuh apa Gitu Terus tell me What am I supposed to do Am I supposed Ini kan kalo kalimat positifnya I am supposed Ini jadi Am I supposed Am I supposed to do Apa yang seharusnya Apa yang seharusnya Supposed itu kan Sinonimnya should What am I supposed to do Aku seharusnya gimana Gitu Ini lagunya Blue Oktober Gitu temen-temen Jadi Passive voice Itu fleksibel aja Dia ada di berbagai dimensi waktu Yang penting Jangan lupain To be To be itu pasti ada Dan ada verb tiganya Gitu Nah What you're going to do today Kalian silahkan pilih Kelompok Berdua atau bertiga Boleh Create Whatsapp group For your Group ya Name your group As fancy as possible Namain grupnya yang fancy Terus Chatting lah Kalian chatting aja Di WA group itu Sambil menerapkan Passive voice Nah Biar gak bingung Gimana nih Mulainya Kalian bisa Mulai dengan Empat Empat hal ini Tapi Bebas sih Mau apa aja gak apa-apa Ini cuma sebagai Contoh aja Misalnya yang Pertama kalian bisa pakai Have you done the assignment Have you done Have you done the assignment Have you done Itu kan kalimatanya Dari Passive ya Have you done the assignment Udah ngerjain tugas Belum Terus kalian bisa Lanjutin Chatnya Nomor 2 The stock market Was collapsed last night Duh Pasar bursanya Collaps ya Tadi malam Was collapsed last night Yaudah Kalian bisa lanjutin Dengan Tanya Atau dengan Mengomentari Gitu The UTS score Has been released Duh nilai UTSnya Udah dirilis nih Gitu Terus bisa juga Nama temen kalian Siapa Misalnya Budi Budi will not be able To join us To watch squid games Budi gak bisa Join ya Will not be able To join us Nah kalian bisa Elaborate These Promps Promps itu Awalan ya Pancingan gitu Untuk bisa Menerapkan Beberapa Beberapa Passive voice Kan tadi Memintan jelasin Ada banyak ya Ada yang Present perfect Ada yang Future Ada yang Models Ada yang Past Ada present So Gak harus semuanya Gitu Tapi at least Kalian Sudah mencoba Untuk Membuat Passive voice Merespon dengan Menggunakan Passive voice Entah dengan Positive sentence Negative Atau Introgative Gitu Terus Durasi chatnya Paling Banyak Satu menit Aja Jadi makanya Kalau bisa Harus segera Online ya Make sure All group members Try to practice The positive voice Maksimalnya Satu menit ya Berarti Boleh kurang dari Itu As natural As possible Natural aja Chattingnya Terus Habis itu Chatnya Di archive Kalau Misalnya Gak terlalu Sulit Kalian bisa Screenshot aja Archive ini Kalau misalnya Grupnya Bertiga Mungkin ya Itu agak Engaging Kalau di screenshot Jadi ya Screenshotnya Banyak banget So you can Either archive The chat Atau screenshot The chat Terus Dikirim aja Ke google Classroom Gitu Teman-teman Oke So I think That's all for today Good luck